Siapa yang ketemu sama anak harus bayar ya? Rp1.5 juta. Kira-kira yang melakukan itu sejoli apa? Itu kayaknya bukan manusia. Binatang, tapi binatang juga kesayang sama anak ya. Allah aja yang bagus. Emang dari dalam hati mas sakit. Sakit banget. Ya mohon saya nggak cerita anak kayak gini-gini tuh. Baru ini aja pada tau tuh. Iya. Berarti bundung tuh sakitnya hati. Apa yang dipikirkan ibu sekarang? Betul, kayak gitu tuh saya ingat mas. Ya Allah, kamu isi di dalam. Nggak mungkin isah Allah yang bakal mati. Kesel kamu nya nggak berbuat sih. Enggak Bu, demi Allah. Kangen ibu sama aku? Iya kangen. Kan anak kan melepon. Nggak kuah Bu. Sekarang kali aku nanti meninggal. Mati. Di kuburnya jangan jauh-jauh. Iket sama Bapak dia aja Bu. Dia tangis gitu. Saya kan jadi ngakuan mas. Anak kayak gitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya di LBU Lembaga Bantuan Uya. Dan kali ini kita bersama ibunya Eko. Eko terpidana seumur hidup kasus Vina Cirebon. Jadi Eko sekarang masih di dalam Bapak ya. Masih. Dan Eko terpidana karena dituduh dalam mem**** Vina dan Eki. Geng motor juga. Geng motor. Iya. Bu Eko tuh geng motor nggak sebetulnya? Enggak. 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 Enggak pernah. Enggak pernah geng motor. Enggak. Kerjaannya apa Eko itu? Di bangunan. Bangunan? Iya. Dan ibu sendiri waktu ngedenger Eko pertama kali ditangkap tuh gimana? Ya kaget. Panik saya yang juga adik saya aja nangis ke saya jadi ketik hutan. Gimana pertama kali Bu? Ya ngelongso gitu. Kok anak kenapa gitu. Tadi pulang jam 4. Iya. Mimbang-mimbang minyak. Biasa kan bantu-bantu kalau kurang kerja tuh gitu. Mimbang minyak? Iya. Emang apa ibu jualan minyak? Jualan saya tuh. Di pasar. Ya dia kan juga alhamdulillah kata saya udah bantuin aja ah. Daripada kerja nanti ibu yang bayar. Enggak aja. Enggak aktivitasnya kurang. Kalau itu kan sama temen banyak. Di proyok tubuh gitu. Oke. Nambang sama sekali. Terus? Bantuin aja itu. Ya anaknya hidup banget. Malem juga ngupasin bawang. Kadang bawangnya dibawa sama temen sana bareng-bareng. Ya bantu sih kerjaan saya punya ibu katanya gitu. Kupasin. Terus kalau itu jam 9 aku anak belum pulang. Saya jemput sama nenek tuh jemputnya. Cuman pulang. Kalau selesai bawangnya. Udah nanti aja biarin buat besok kata saya. Oh emang ibu jualan bawang-jual gimana? Bawang kupas kan lumayan. Lemutnya kupasin kan biar dia dibawa. Dan tiap malem dia suka bantuin ngupasin bawang sama temen-temannya. Iya. Oke. Di bawang. Temennya gak ngomong. Ibu sering gawa bawang. Aku beli dapak 6 bawang. Ya dijual lah. Oke. Nah pertama kali akhirnya ditangkap tuh dimana saat? Dimana Eko? Ya di warung itu. Warung yang ada di pinggir jalan itu katanya gitu. Terus aku anaknya kok mana? Saya itu maghrib itu lah. Siatnya saya tuh. Gak ada suratnya enggak, Din? Gak ada, Ang. Ya gitu. Terus abis surat maghrib langsung ke pores. Gak ada katanya gitu. Loh kok ini gimana? Makanya anak pesen bu. Nanti bikin rica-rica. Jadi saya bikinin. Oh pesen Eko sebelum ditangkap? Minta bikinin? Besok kan kemarin bayang rica-ricanya sapi. Ini pengen ayam sih bu. Yang dari paprika gitu. Nama brokoli. Jadi saya bikin. Kok anak gak ada. Jadi kalau mau lihat gitu saya nangis lagi. Sekali dengan anak kan. Ya Allah ini pesenan anak dibawa ke sana aja gak boleh. Dipores dibilang gak ada? Iya gak ada. Udah dikasih makan ya. Ada juga disini nanti kayaknya gitu. Tapi kok denger suara au lagi. Apa ya? Au lagi gitu. Oh ibu denger suara ada au? Iya. Cuman gak boleh tetep digirin-girin aja pergi. Kan si Muran mah maksa nangis dia disana. Gak pulang-pulang itu. Suami ibu? Si Muran itu yang anunya si Eka Sandi. Oh iya iya. Kakaknya Eka Sandi. Iya. Itu kan anaknya dua. Jadi disana nangis. Gak pulang-pulang. Saya emak pulang. Waktu pengakuan para terpidana ini. Di dalam kan mereka sebelum. Pas awal ditangkep tuh kan disikip. Iya. Dipukul. Tapi anak gak cerita sih gitu tuh. Tapi ibu liat gak posisinya? Ya liat. Fotonya udah babak dulu. Anak kan lepon. Pas dikirim di polda tuh. Saya kan puter giling terus. Anak itu ya Allah. Semoga inget sama orang tua. Ada dimana. Gitu. Amal kiai-kiai. Saya minta tolong pak. Saya juga bisa ngasihnya air aja. Tolong anak saya puterin. Ada dimana. Gitu. Pas itu melepon. Jam 2an tuh. Saya pulang pasar. Baru nyampe rumah. Kok paan melepon ke saya. Alhamdulillah. Saya terima. Itu ngomongnya gak kuat. Bu. Sedarang kali Eko nanti meninggal. Mati. Di kuburnya jangan jauh-jauh. Gitu. Ketama bapak dia aja. Bu. Dia tangis gitu. Saya kan jadi gak kuat. Mas. Anak kayak gitu tuh. Eko bilang gitu. Iya. Terus sama bapaknya juga bilang kayak gitu. Kata saya. Ya gue asal parahnya entah Cung. Iya Bu. Gak bisa jalan. Terus kacung makan. Gak makan. Gak dipaksa Bu. Udah. Cerata saya Cung. Yang kuat. Kamu tuh anak. Gede. Sitbo. Gak mungkin. Insya Allah. Gak bakal mati. Masalah kamunya gak berbuat sih. Enggak Bu. Demi Allah. Dia udah bilang demi Allah ke ibu. Iya. Nanti ibu kalau jenguk ke A. Gue mau sungguh ke mama ibu. Kapan mau jenguk Eko rencana ibu? Kerencana sih. Tapi kalau Rebo balik sini. Sedang kemantar besok nih. Kalau bisa sama ada sekalian. Ngupung di Bandung nggak. Gak tau tuh kalau dapet. Pengennya sih itu. Jadi artinya dia sudah dalam keadaan hidup atau mati. Waktu lu disikuti kantor polisi Bu ya. Iya. Tapi ngomongnya lagi di Polda Mas. Udah gak kuat. Disini sih gak ketemu. Disini malah bayar itu tuh. Sama si Adul pengen ketemu anak. Bayar sejuta setengah. Waktu di Polres ini? Iya. Atau nanti temuin gak pengen ketemu sama anak. Harus bayar. Bilang ke siapa? Si Adul. Adul nih siapa? Adul tuh anak orang disitu tuh. Ya orangnya juga biasa keluar masuk hituan. Oh tapi pas udah bayar berapa untuk ketemu? Sejuta setengah Mas. Untuk ketemu anak di dalam kantor polisi? Iya. Harus bayar satu juta setengah kata Adul? Iya. Semuanya. Berapa kali ibu bayar? Sekali. Dan bisa ketemu? Enggak. Pas kesitu. Ibu udah dibawa aja anaknya aja. Tapi udah keburu bayar? Udah bayar duluan dari bulan berangkat tuh. Masih dulu. Terus ditanya lagi emang Adul kemana duitnya? Ya kan udah di iniin katanya gitu. Di apa ya? Udah diangklop-angklop. Katanya gitu. Kata Adul uangnya dikasih ke siapa? Ke orang. Di situ orang dalem katanya. Orang dalem itu siapa? Gak tau. Pokoknya kita gak ngerti emang taunya gini. Tapi udah terlanjur dibawa ke polda? Iya. Karena udah dibawa bu. Yang liat tuh si Jae. Masapa tuh orang dua. Emang iya anak babak belur. Ibu percayalah anak ibu membunuh Eki dan Vina? Enggak. Kenapa? Ya kenapa yang anak di rumah kayak gitu jemaah saya logatnya gimana? Masa sesaudara? Ngumpul. Kan gak mungkin logikanya kan? Oleh anak gak sadis gak apa. Nurut. Diem. Oke. Apalagi dibilang memperkoal lagi. Iya. Orang-orang suruh nikah aja. Kata saya tuh. Ah mau itu ada yang mau nyari cewe tuh. Wah aku nyari aja belum kerja. Ya nanti dikasih makan apa ya. Ah gitu. Mau ta anak saya belum kerja tuh. Gitu. Terus dia nge-minder udah terus gak dateng-dateng lagi. Saya kan ngomong aja pasti mungkin yang saya gak mungkin tega sama anak itu kan. Perlu bilang anaknya emang ya belum kerja. Kerja bangunan kan paling gak habis buat sendiri aja. Oke. Jadi gak tau. Jadi gak pernah megang kadang. Kita pegang aja. Ah ibunya header kata sih. Iya ibu mah kalau kasih kita maaf sih gak mau baik gitu. Iya. Ini ibu. Ini ibu rumah sendiri ibu. Alhamdulillah ya. Ini denger-denger depannya musola punya ibu. Iya. Oh musola ini ibu yang bangun. Iya. Ibu yang bangun. Jadi lumayan lah ibu bisa dibilang. Berkecukupan lah ibu ya. Alhamdulillah. Dikasih rezeki sama Allah. Dikasih rezeki sama Allah. Dikasih rezeki sama Allah. Saya udah berangkat kesana alhamdulillah. Berangkat haji juga? Sudah. Berangkat hajinya kapan ibu? Tahun 18. Pas anak masuk saya tuh ngurus-ngurus itu. Oh jadi pas Eko di dalam. Eko kena kasus. Ibu berangkat haji? Iya. Tahun 18 nya berangkatnya. Apa doa ibu selama haji? Iya saya kepengennya anak tuh bebas gitu. Di sana tuh ya. We'an bari anak. Amak kesini gak mau ibu. Ya udah cepetan kesini atau saya gitu. Kamunya cepet bebas insya Allah lah. Gimana caranya nanti saya mau majuin gitu. Eh gak tau sampe lama gini. Kalau saya majuin tuh gak bisa. Jadi daftarnya anak yang perempuan aja. Udah daftar anak yang perempuan mah. Nunggu ini aja atau panggilan gitu. Pulang haji? Pulang haji itu itu daftarin anak. Aku pengen saya sih berdua itu sama kakaknya gitu. Tau-tau gak bisa orang di dalam ete. Gak bisa bu. Barangkali bisa pakai ini apa atau gimana. Bukan lama kata saya gitu. Gak bisa. Jadi terpaksa satu daftarin anak tuh. Ibu sehat sekarang bu? Alhamdulillah sehatnya ya biasa pak. Masih cuci. Cuci apa? Cuci darah. Cuci darah seminggu berapa kali? Dua kali. Oh sejak kapan? Sejak anak pas masuk. Pulang dari haji tuh. Jatuh sakit. Oh kenapa bu? Gak ngerti. Kata dokter mah hipertensinya tinggi gitu ya. Kemikiran Eko. Ya di lambungnya kan gak mau makan. Jadi kalau makan muntah. Kepikiran terus anak di dalam bu? Iya. Apa yang dipikiran ibu? Ya pikiran gini masa iya anak kok. Merkosa keng motor gitu. Iya. Logitnya juga bajunya gak punya kayak gitu-gitu kan kok. Keng motor salahnya apa. Ya Allah mungkin hujan dari Allah. Saya mah gitu baik anak tuh. Kemungkinan namanya anak kan. Zaman sekarang kita sendiri kadang. Lima waktu tinggal gitu ya. Asal ya gitu aja. Paling hitung-hitung anak lagi mondok lah gitu. Semoga ya Allah jangan lama-lama anak bebas. Tapi alhamdulillah sampai sekarang. Kan dihukumnya seumur hidup. Iya. Itu gimana bu? Berarti kalau seumur hidup kan seumur hidupnya dia kan di penjara bu? Katanya ada yang ngomong enggak. Bisa dapat remisi. Ya 15 tahun paling antara 12. Kalau yang tinggi-tinggi 20. Kangen ibu sama Eko? Ya kangen. Apa yang dipikiran ibu sekarang? Ya pengen. Ya kangen aja orang kan gimana gitu. Apa? Apa? Ibu ngebayangin Eko di dalam gimana? Ya kemarin dia dikasih video tuh sehat. Sama orang Jakarta tuh. Ya saya teger alhamdulillah. Cuman kayaknya rasanya kalau belum jenguk tuh gimana. Lagi kadang gini kan. Biasanya sih kalau itu gak pernah jenguk bapaknya aja. Ngirim duit aja bu. Kalau gak minta ibu sama bapak siapa lagi. Ya aku minta jajat. Tuh udah kayak gitu tuh saya ingin. Ya Allah. Gak minta di dalam. Coba di luar. Mungkin makan apa aja tuh enak. Dia anaknya gak rewel mas. Gak tampil kan. Kalau kita pulang pasal nyari keranjangnya ibu. Mana ibu keranjangnya? Kenapa sih A? Mau dimakan sama A? Jadi dia disana gak kacung makan. Gak enak. Gak pernah cerita dia gini-gini tuh. Gak paling saya nanyain. Ah hidungnya kenapa. Ya ada ditarikin ibu. Yang lain tuh gak selalu nutupin. Karena ibunya sakit. Jadi dia gak pernah. Gak mau bikin ibu susah. Jadi dia gak mau gini-gini sama bapaknya juga gak pernah. Sama adeknya juga enggak. Sampai adeknya wisudahan juga. Minta ikut foto aja gak boleh. Ya Allah kata saya. Jadi kita bisa beri berempat bertikah. Anak gak ada lagi semuanya. Alhamdulillah ya perempuan jadi satu. Alhamdulillah segitu. Udah dikasih sama Allah nya segitu. Saya terima. Cuman saya gak bisa ngomongnya. Ya Allah. Sampai trener kayak gini. Barang dia apapain juga sakit. Apalagi dia kayak gituin. Ya Allah. Saya... Wayang anak tuh jengkeranya gitu. Dia ngomong sampai gak bisa jalan bu. Gak bisa jalan gak kuat. Nekon kayak gitu aja. Bapaknya juga kayak gitu. Saya tuh kalau inget gitu tuh. Ya Allah. Anak saya gimana. Jadi saya sampe Allah. Saya gak bisa ngelindunginya. Anak-anaknya Allah. Saya titipan. Ya Allah tuh gak bisa gitu. Saya gitu. Saya minta sungkam ke Maka juga. Ya Allah. Sampai nangis ini. Ya Allah. Mungkin saya tuh udah dikabur. Semoga Allah tuh. Ngepen ngaburin anak saya. Saya dikasih titip sama Allah tuh. Gak bisa. Gak bisa ngerawatnya. Ya Allah. Saya saking sibuknya dagang. Apa gimana. Ya Allah. Saya amurah. Saya ampe gitu. Mungkin saya dosanya banyak. Allah minta di amurah. Di Maka tuh saya gitu aja. Ada orang. Ya Allah. Ya anak saya lagi ada masalah. Pak. Bu. Saya yang mati saya tuh gak pernah. Anak saya kayak gitu. Paling ide Pak Nurut. Kalau mau bertengkar aja sama saudara. Saya gandul. Janganlah. Kalau sama saudara itu gak bagus. Kalau dimarahin berarti salah. Dan dirimah aja. Dibenerin mana yang ya ininya. Itu gak boleh. Karena mau bertengkar sama saudaranya. Karena adik saya gitu tuh. Di sekolah kelawanan. Dia jangan ah. Iya Bu. Maafin. Gitu. Enggak. Alhamdulillah. Nurut anaknya. Kalau dirangkul sama saya digandul. Terus kalau itu. Misalnya bacain. Ya Allah. Semoga. Aduh. Itu dipondokin anak kita. Sayangan. Kalau ilmu mah. Insya Allah. Ibu tuh. Jangan sampai kayak ibu. Dulu ibu pengen pitem gak bisa. Pengen SMP aja gak bisa. Ah. Udah. Ayah manju. Sokolahnya yang bener. Ibu kepengen. Anak ibu yang kaya orang-orang. Yang berpedidikan. Yang perempuan mah nurut ya. Saya rangkul. Gandut tuh nurut. Alhamdulillah. Kalau itu ikut ke pasar. Bawa ke pasar. Tungguhnya di kolong jembatan. Di kolong meja. Di kolong apa aja. Kementing anak aman tidur gitu. Udah masih juran di pasar? Enggak. Udah gak bisa. Gak ada tenaga pak. Jalan sini sana aja. Nges-ngesan. Kalau pengen bikin ada pesanan juga. Bapaknya bantuin. Pesanan apa bisa itu? Ya kacang gitu. Bawang goreng gitu tuh. Tadi habis sembuhusin tuh. Bu. Yang paling dikangenin. Yang sama Eko. Kalau di rumah ini apa Bu? Kalau di rumah tuh dia tuh. Makan tuh gak rewel mah. Apa adanya. Bu udah makan belan. Belan mau makan ya. Boleh. Ayo barengan. Ayo. Kadang kasihan lagi makan. Dia makan. Kata anak. Ambil sendiri ya. Pengen aja bareng banyak. Mama ibu gitu. Enggak. Pengen sama ibu sih. Bareng makan. Boleh ya Bu? Boleh. Boleh. Gitu anak. Suka main minum juga bareng mas. Enggak rewel. Enggak edek. Masih bekas pagi aja. Saya sarapan pagi. Enggak habis. Kan banyak orang kadang suka lupa kan. Ya udah. Anda dimakannya kan. Lampau gitu. Ditinggal. Dia dicari dia. Dutuk-dutuk. Mana jambilannya Bu? Apa sih ah? Itu sampai ngeliat aja. Banyak receh. Itu berat. Saya enggak apa-apa. Makan. Jadi dia di sana juga enggak kaju kan. Makannya mata. Ya biasa aja sih Bu. Eko mah enggak rewel Bu makan. Yang penting makan. Dia makan. Makanya kalau di sana denger-denger cacagan kangkungnya. Makanya kangkungnya ada itunya. Senang aja sih Bu. Ibu sehat. Gitu baik ngomongnya. Ibu sehat. Udah jangan mikirin Eko. Biar Eko pulang nanti. Ibu sehat semua. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Eko sholatnya ngajinya rutin Bu? Kalau ngaji saya tuh pengen tau ya. Tuman dia kalau ngaji itu pelan banget. Jadi enggak enggak denger kan. Tapi sholat? Sholat. Cuma waktu? Ya mungkin namanya anak. Ya ya. Berangkat dari sini ya. Lagi dulu kan belum ada ini kan. Ya enggak tahu bu semuanya. Tapi kalau enggak liatin sih. Ya nongkrong itu sama temen. Ini bikin mushola ini berapa lama? Kapan Bu? Itu pas Eko masuk. Pas Eko masuk ibu bikin mushola ini? Sama warga sih nih gitu. Saya kan doanya ya Allah sebelum saya berangkat taji. Minta satu lagi. Kepengen ya minta hidayah sama Allah. Semoga. Iya. Alhamdulillah. Eko katanya sempat nulis surat ya Bu ya? Iya. Bilang apa waktu itu? Ya nulisnya biasanya dalemnya sih manisinya ibu sama bapak. Sayang banget. Kangen gitu. Terus Nogni gitu. Siapa Nognil? Adanya. Terakhirnya tuh Nogni. Semoga Eko sehat di sini Bu Bapak. Kalau nggak salah sisinya gitu anak. Ya cuman isi modeng ngitirong tuh aja. Dia kangen gitu. Cuman nggak ngomong di polda mana gitu tuh. Sayangnya lupa nanya lagi. Tapi kalau denger cerita dari ibu ini. Eko anak yang nice ya. Anak yang baik. Anak yang family banget. Yang keluarga banget. Yang dekat sama keluarga. Pengen motor juga itu tuh dia pengen Buat nambahin ibu sama motor. Dia kerja ke Kalimantan. Kok nggak pulang-pulang. Yang jauh Bu. Janya pengen beli motor sendiri. Udah pulang aja nanti dibeliin sama ibu. Insya Allah. Tapi Eko nya harus bantu dulu. Yang rajin. Iya Bu. Dia selalu bantuin. Malam kadang bantuin. Iya iya. Kan bisa nyumpir sendiri. Dia tuh. Nyumpir mobil bisa. Bisa. Nggak dibelajarin tuh. Nggak tau bisa sendiri. Bisa sendiri. Iya. Jadi yaudah kata saya nanti gantian. Bapak ya kok. Barangkali Bapak capek. Iya iya. Subuhnya Eko nanti. Kalau udah punya istri kan enak. Nanti warunya ada dua kan. Nanti satu nama A. Eko waktu masuk penjara kemarin. Udah punya pacar Bu. Belum. Belum ya. Ya itu pertama masih umur berapa tuh. Belum kerja kan. Ya Allah seharusnya kalau anaknya mau sih. Yang anaknya belum kerja. Saya ngomong gitu sama tetangga sini. Terus ya nggak ada kabar-kabar lagi. Oh. Gitu. Seperti mau dijodohin tadinya. Iya sama orang yang bawa kesini orang tua juga. Sayanya cuman ngomong gitu aja. Tapi saya di dalam hati yang nggak mungkin tega ya. Anak masa dikasih orangnya aja kan nggak mungkin. Iya benar. Setuju. Cuman saya kan ngomongnya gitu. Mau nggak anaknya belum kerja. Iya. Gitu aja. Terus nggak ada kabar-kabarnya lagi. Kalau ada kabarnya sih insya Allah mau gimana caranya lah gitu. Namanya Rompasarnya ada punya sayuran ya tinggal bawa sayuran. Iya Bu. Ibu. Ibu sampai sekarang meyakini bahwa Eko tidak bersalah ya. Insya Allah. 100% nih. Jadi kalau emang ibu meyakini anak ibu tidak bersalah dan benar-benar tidak bersalah artinya anak ibu kan dikorbankan. Ditumbalkan. Iya itu. Jahat nggak kira-kira Bu. Kalau sampai benar-benar anak ibu tidak bersalah tapi dibikin bersalah seumur hidup kira-kira yang melakukan itu sejolim apa menurut ibu. Itu kayaknya bukan manusia. Binatang tapi binatang juga sayang sama anak ya. Iya. Jadi semoga Allah yang bales. Iya. Allah aja yang bales. Kita kan manusia nggak ngerti. Iya. Emang dari dalam hati mah sakit. Sakit banget. Makanya kata dokter ibu Nur itu sakitnya apa. Gini. Naman saya nggak cerita anak kayak gini-gini tuh. Baru ini aja pada tau tuh. Berarti ibu Nur itu sakitnya hati. Gitu. Iya Bu. Makanya segala semua ibu bagus semua ibu Nur itu makan doya. Nabi bagus nggak pernah ngedrop. Ya biasa kalau emang emasin namanya orang dicuci. Tapi kenapa? Dari nampak apa? Sampai saya obat dikasih obatnya vertigo. Karena saya nggak sakit kepala. Ibu buset stress darah tinggi. Iya. Iya. Ibu buset stress darah tinggi. Ibu buset stress darah tinggi. Iya. Dan ibu sekarang udah pakai apa dari sini? Di sini. Udah tuh. Udah sih pakai stress mino ya Bu ya? Iya. Tadinya di sini nih. Iya. Sampai saya pindah ke Malaysia tuh kok pengen nggak mau dicuci gitu kan. Iya. Dari ke Malaysia seminggu tapi tetap dicuci. Harus dicuci. Nggak apa-apa Bu. Sekarang jalanin aja. Apa yang harus di jalanin. Mungkin selalu istirahat sama Allah kayak gitu aja. Iya. Dan ibu sekarang jangan terlalu membebadi pikiran ibu. Eko di dalam. Ibu percaya bahwa sekarang seluruh masyarakat Indonesia udah semua tertuju pada kasus ini. Kita percaya pemimpin kita ini bisa bersikap adil. Alhamdulillah. Kepolisian bisa mengungkap ini sebenar-benar tidak ada yang lagi ditutup-tutupi. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Ya. Dan keadilan bisa tercapai Bu. Kalau emang benar Eko dan teman-teman anak ibu tidak bersalah. Insya Allah akan bisa segera bebas. Kalau emang benar mereka tidak bersalah. Ibu percayanya jangan jadi pikiran ibu dan ibu jadi malah jadi nggak sehat. Ya Bu ibu. Ya itu kalau ada banyak orang. Ini tuh saya. Sampai kemarin Bu dibilang. Nggak ada. Terus segituin. Saking saya trauma. Ini langsung sakit. Belakangnya tuh semalam-malam mau bapak dikerok. Bejitin Pak. Iya ibu. Langsung dikerok. Saya ke obat. Langsung selalu kemana-mana obat dibawa aja. Gak apa-apa sih Bu mau obat. Kadang kan serakah ininya pegel Bu yang ada obatnya sendiri gitu. Saya minum dibawa aja. Jangan stress Bu. Pikir yang positif aja. Insya Allah ini alhamdulillah senget aja. Cuman penyakit udah nempel Mas. Eh gimana ya gitu ya. Pokoknya kita pikiran positif aja. Ibu percaya bahwa kebenaran. Insya Allah amin. Akan. Semoga Allah yang ini. Terungkap. Makanya gue pengennya anak bebas. Mau gimana. Insya Allah Allah aja yang balikin. Iya iya. Pengennya apa Bu. Anak bebas. Seperti bayi lahir. Tadinya bersih loh. Ini bersih lagi. Kita nggak bisa orang awam Pak. Nggak ngerti apa-apa. Kita pengen juga semua orang. Yang terlibat. Kalaupun ada. Ada. Ada sesuatu yang ditutupi. Ada sesuatu yang. Penyimpangan-penyimpangan. Orang-orang yang. Terlibat ini dibukakan pintu hati. Amin. Karena. Mereka tidak akan bisa tenang di dunia. Apalagi. Tidak di akhirat kalau. Ada. Orang yang menutupi kasus ini. Oke. Terima kasih banyak Ibu yang sehat selalu. Amin. Kita doakan yang terbaik buat semua. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah cinta pertama di hidupku. Kan abadi di dalam hatiku. Jangan pernah kau ragukan diriku. Oh sayang sungguh ku mencintaimu.